Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Persib Bandung ditahan imbang oleh tamunya Madura United di Stadion Sujala Karupat Soreang, Kabupaten Bandung Minggu Sore. Persib Bandung harus puas berbagi poin setelah gol striker andaran Ezekiel Enduasel lewat titik penalti disamakan oleh pemain tengah Madura United, Zulfiandi. Bermain sebagai tim tuan rumah Persib Bandung harus rela berbagi poin setelah ditahan imbang tim tamu Madura United dengan skor sama kuat 1-1 di Stadion Jalak Karupat Soreang, Kabupaten Bandung Minggu Sore. Persib Bandung sempat unggul terlebih dahulu di pertengahan babak kedua lewat gol striker andalan mereka Ezekiel Enduasel lewat titik penalti. Di penghujung pertandingan, tim tamu Madura United berhasil menyemakan kedudukan lewat tendangan pemain tengah mereka Zulfiandi dan memaksa skor berakhir imbang 1-1 hingga pertandingan usai. Pelati Madura United Dejan Antonik mengaku cukup puas dengan permainan anak asuhnya yang mampu menahan imbang tim tuan rumah Persib Bandung. Dejan mengaku merubah strategi dengan memasukkan dua pemain baru setelah sempat tertinggal satu gol dan hasilnya mereka berhasil menyamakan skor di penghujung babak kedua. Pertama, tim tim ini 20-25 kita kontrol game bagus sekali tapi habis itu Persib Bandung ngasih. Sementara itu pemain belakang Persib Bandung Ahmad Juprianto mengaku timnya sudah bermain secara maksimal. Kekurangan konsentrasi di lini belakang menjadi faktor timnya kebobolan di menit-menit akhir pertandingan. Dan hal itu akan menjadi pekerjaan rumah tim Persib Bandung dalam menjalani laga selanjutnya di Liga 1 Indonesia. Kita kurang tidak lama mengetahuikan ruang seperti yang sudah tentu di memasuk taningan, memiliki banyak ruang untuk kita berhubungan yang memanakan taningan. Sedangkan di periak-periakawan mungkin kita tahu beberapa ruang yang berhubungan yang memakan. Terima kasih telah mengetahui bahwa kita berhubungan yang berhubungan yang berhubungan yang berhubungan yang berhubungan. Setelah ditahan imbang Madura United, tim kembagaan masyarakat Jawa Barat Persib Bandung pun akan melakoni laga UE berat menghadapi tiga tim besar di Liga 1 Indonesia. Yakni melawan Bayangkara FC, Persebaya dan Persija Jakarta. Yuwana Kurniawan, Bandung TV